Cinta sesaat adalah salah satu yang terberat Mereka datang hanya dalam waktu singkat Melakukan apapun untuk bisa mendapatkan manfaat Membuat terlena hingga tanpa sadar hati pun sudah terpikat Cerita berlatar mundur pada tahun 1915 saat Jepang menduduki Korea Awal cerita seorang ibu pergi ke tempat seorang peramal Ia menceritakan tentang dirinya yang telah kehilangan tiga putranya Dan hal itu membuatnya takut jika ia terkena sebuah kutukan Dan sekarang ia pun tengah mengandung Ia sangat ingin bayinya terlahir selamat Agar suaminya yang tunawicara bisa sangat bahagia Kemudian dengan bantuan seorang dukun Ibu itu pun berhasil melahirkan seorang putri yang diramalkan Akan memiliki kehidupan yang cerah Bayi perempuan itu diberi nama Sunja Dan singkat cerita kini ia telah menjadi seorang gadis kecil yang cantik dan ceria Sunja kecil adalah gadis pemberani dan ramah kepada sesama Ia pun mahir melakukan tawar-menawar di pasar Ketika membantu para nelayan mendapatkan harga bagus untuk ikan-ikan tangkapan mereka Sayangnya keberadaan tentara Jepang seringkali memberikan suasana mencekam Ketika mereka melakukan penindasan kepada warga Korea Cerita kemudian maju di tahun 1989 di New York, Amerika Seorang pria Korea bernama Solomon Telah sukses berkarir di negeri Paman Sam itu Namun ambisinya yang semakin besar harus tertunda Karena ia belum mendapatkan promosi jabatan yang sangat ia inginkan tahun ini Solomon yang tidak pantang menyerah itu kemudian menawarkan proyek besar Yang akan ia kerjakan dengan sukses Asalkan setelah itu ia harus mendapatkan promosi untuk jabatannya Kemudian karena proyek yang akan ia kerjakan Solomon kini harus kembali ke tanah kelahirannya Ayah Solomon adalah pemilik tempat yang bernama Pak Jinko Ia terlihat sangat bahagia dan bangga Kemudian seorang wanita bernama Etsuka datang untuk menyapa Solomon Bibi Etsuka memiliki seorang putri yang seusia dengan Solomon Gadis itu bernama Hana Ia adalah cinta pertama Solomon Namun keberadaan Hana sudah bertahun-tahun tanpa kabar Bahkan ia telah dilaporkan hilang Untuk beberapa hari ke depan Solomon akan tinggal di rumah neneknya yang bernama Sunja Cerita kemudian flashback saat Sunja masih kecil Sunja kecil adalah anak yang punya banyak keahlian Ia bahkan sudah mahir menyelam untuk mencari Abalon Orang tua Sunja memiliki bisnis persewaan kamar untuk para nelayan Dan malam itu beberapa nelayan sedang menginap di sana Salah seorang nelayan yang sedang mabuk tiba-tiba mencurahkan emosi dalam dirinya Yang begitu kesal dengan penindasan di tanah airnya sendiri Namun ocehan pria tersebut justru membuat teman-temannya takut Karena membicarakan tentara Jepang adalah hal yang sangat-sangat berbahaya untuk mereka Bahkan ibu Sunja sendiri sangat takut jika mereka mendapatkan masalah Ketika tentara Jepang mendengar ada yang sedang membicarakan keburukan mereka Karena hal tersebut akan dianggap sebagai pengkhianatan Kemudian keesokan harinya Sunja dengan berani menekur nelayan yang mabuk tadi malam Karena yang ia lakukan bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya Kemudian hari berikutnya Beberapa tentara Jepang datang untuk mencari nelayan Song Yang mabuk tadi malam Sunja pun bergegas pergi mencari ayahnya agar ia segera pulang Ayah Sunja meminta maaf karena seharusnya Kemarin ia langsung melaporkan nelayan Song kepada mereka Para tentara Jepang kemudian pergi karena mereka tidak menemukan nelayan Song di sana Kemudian hari berikutnya situasi desa kembali mencekam Saat tentara Jepang menangkap nelayan Song dan menganggapnya sebagai pengkhianat Sunja menangis di pelukan ayahnya karena ia tidak tega Melihat nelayan Song diperlakukan oleh tentara Jepang dengan buruk Kemudian saat Kaisar yang memimpin Jepang menduduki Korea meninggal Hari itu ayah Sunja pun harus pergi untuk selamanya Setelah ia dikalahkan oleh penyakit yang ada di dalam dirinya Sunja masih ingat pesan ayahnya agar ia tumbuh dengan sangat baik Dan berani agar bisa melindungi ibunya Dan 9 tahun kemudian terlihat sosok pria tampan dan bangsawan bernama Kohansu Ia telah menjadi pimpinan industri pasar tradisional di sana Dan fokus Kohansu saat itu teralihkan saat melihat sosok Sunja dari kejauhan Sunja tampak sangat berani karena tidak memberi hormat kepada tentara Jepang Saat melewati jalan di pasar Kohansu sangat tertarik dengan sosok Sunja Hingga ia menanyakan namanya kepada penjual di pasar Sunja sendiri dari tadi merasa ada yang memperhatikan dirinya Dan disitulah awal pertama mereka bertemu Rumor ketampanan dan kekayaan Kohansu menjadi perbincangan hangat semua warga desa Ia terkenal sebagai pria kaya yang menjadi idola para wanita Bahkan pelayan Kohansu sendiri ia pun jatuh cinta kepada parasnya Dan selain tampan Kohansu dikenal sebagai saudagar kaya yang kejam Sesampainya di pelabuhan Sunja melihat Kohansu sedang memarahi nelayan Karena hasil tangkapan mereka kurang memuaskan Sunja terpaku dan tidak bisa memalingkan tatapannya dari Kohansu Cerita kemudian masuk ke kehidupan Solomon cucu Sunja Saat itu Solomon menghadiri pesta pernikahan salah satu petinggi Jepang Bernama Master Abe Solomon menyapa teman masa kecilnya yang merupakan warga Jepang Teman Solomon itu dulu sering meremehkan Solomon karena ia adalah warga Korea Namun sekarang ia sangat kagum dengan kesuksesan Solomon Beberapa tamu pesta tampak kurang nyaman setiap membahas tentang kewarga negaraan Dan juga penjajahan Jepang kepada Korea yang sudah menjadi masa lalu mereka Di tempat berbeda sebuah pemandangan hangat ketika Sunja merawat kakak iparnya yang terbaring sakit Ia adalah Kyunghae kakak dari suami Sunja yang bernama Isaac Saat itu Kyunghae mulai membahas masa lalu yang mereka rindukan Kyunghae menanyakan apakah Sunja masih ingat dengan sosok Kohansu Cerita kemudian kembali saat Sunja masih gadis Saat itu Kohansu memarahi pegawainya karena menjual ikan kecil kepada Sunja Namun Sunja membela pegawai tersebut dengan mengatakan bahwa ialah yang memang memilih ikan-ikan kecil Karena ia berniat untuk bertukar barang bukan untuk membelinya Dan hal tersebut malah membuat Kohansu kesal dan menyuruh Sunja untuk pergi Kemudian sesampainya Sunja di rumah ia pun melanjutkan membantu ibunya Ibu Sunja kini memiliki dua pegawai di kedainya yaitu Donghae dan juga Pohe Sunja terlihat kesal setiap kali teman-temannya membahas tentang kabar ketampanan Kohansu Kemudian hari berikutnya saat Sunja berada di pasar Ia mendapatkan hadiah dari Kohansu yang diditipkan pada seorang pedagang Namun Sunja menolak hadiah tersebut karena ia anggap kurang sopan jika ia menerimanya Kemudian saat berjalan pulang hal buruk hampir saja terjadi kepada Sunja ketika beberapa pemuda Jepang hendak melecehkan dirinya Beruntung sekali saat itu Kohansu datang dan menyelamatkan Sunja Kohansu kemudian mengantar Sunja pulang untuk memastikan keselamatannya Di sini Sunja dan Kohansu mulai lebih akrab satu sama lain Dan sebagai rasa terima kasih Sunja berjanji untuk mencucikan kemeja Kohansu yang kotor Karena perkelahian tadi Dan mereka pun berjanji untuk bertemu esok hari Dan hari berikutnya Kencan Sunja dan Kohansu pun berlangsung untuk yang pertama kali Sunja memenuhi janjinya untuk mencucikan baju Kohansu Sunja sedikit tersinggung karena Kohansu menanyakan apakah Sunja bisa membaca dan menulis Sunja merasa rendah diri karena ia hanyalah gadis desa bodoh Yang miskin dan tidak memiliki pakaian mewah seperti teman-temannya Kohansu kemudian menceritakan tentang dirinya yang dulu miskin Namun karena ia memiliki impian Ia pun tidak menyerah untuk mewujudkannya Kohansu merasa Sunja bukanlah gadis bodoh Ia pasti bisa jika Sunja mau belajar Kohansu kemudian mengajak Sunja untuk bertemu lagi esok hari Cerita kemudian masuk ke kehidupan Solomon Malam itu ayah Solomon mendapatkan kabar dari detektif yang ia sewa tentang keberadaan Hana Ayah Solomon dengan hati-hati memberitahu ibu Hana Karena kabar tentang Hana sendiri sebenarnya cukup mengkhawatirkan Ibu Hana tentu sangat senang mendengar kabar putrinya Namun ia sentuh sedih mengetahui Hana selama ini hidup di dunia malam Kemudian di tempat berbeda Malam itu Solomon tiba-tiba mendapatkan telpon dari seorang wanita Ia pun langsung mengenali suara tersebut sebagai Hana Karena ialah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Solomon Solomon mengatakan bahwa ia sangat merindukan Hana Namun Hana menjawab dengan mengatakan Ia merasa cemburu karena Solomon memiliki rekan kerja yang cantik Solomon merasa Hana sepertinya ada di dekatnya dan sedang mengawasi dirinya Hana kemudian mengatakan untuk sementara waktu ia belum bisa kembali kepada keluarganya Dan ia pun kemudian menutup telponnya Cerita kemudian kembali kepada kehidupan Sunja saat masih remaja Sunja dan Kohansu setiap hari bertemu Hingga pada suatu hari saat Kohansu mengajaknya untuk mencari jamur Mereka berdua pun terhanyut oleh perasaan dan terlena oleh godaan Dan setelah unboxing pertama mereka Sunja dan Kohansu hampir selalu bercinta setiap kali mereka bertemu Hingga suatu hari Sunja menyadari bahwa sepertinya ia tengah hamil Buah cintanya dengan Kohansu Namun saat itu Kohansu sedang pulang ke Osaka Sunja terlihat sedih setelah mendengar bahwa kemungkinan besar Kohansu tidak akan kembali ke Yongdo Cerita kemudian maju saat Sunja telah menua Hari itu adalah hari kematian Pyonghae Sebuah upacara pembakaran pun diadakan dengan dihadiri keluarga terdekat Untuk melepas ke pergian Pyonghae Kemudian cerita kembali dengan kehidupan Sunja remaja Setelah satu minggu ia menunggu kabar Kohansu dengan cemas Akhirnya hari itu Kohansu pun kembali terlihat di Yongdo Sunja sangat bahagia bisa melihat Kohansu lagi Karena sebelumnya Sunja takut Kohansu benar-benar pergi dan tidak kembali Kemudian Kohansu memberikan sebuah jam mewah untuk Sunja Dan berjanji akan mengajarkan Sunja cara membaca jam tersebut Setelah itu Sunja memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia tengah hamil Kohansu sangat bahagia dan berharap anak tersebut adalah anak laki-laki seperti yang selama ini sangat ia inginkan Sunja sangat bahagia mengetahui respon Kohansu Kemudian Sunja meminta Kohansu untuk bertemu dengan ibunya dan membahas tentang rencana pernikahan mereka Namun hal tersebut tidak bisa Kohansu lakukan Karena ia telah memiliki istri dan tiga orang putri yang tinggal di Osaka Walaupun bagi Kohansu itu hanyalah pernikahan bisnis yang tidak didasari rasa cinta Kohansu menawarkan Sunja kehidupan mewah asal Sunja tetap bersamanya Tanpa igatan pernikahan dan melahirkan anak mereka Janji Kohansu itu sangat menyakiti hati Sunja Terlebih lagi Kohansu tidak sengaja mengancam Sunja Bahwa tidak akan ada pria yang mau menikah dengan anak dari orang tua yang tunawi cara seperti ayah Sunja Dan Sunja pun akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Kohansu Yang masih marah dan berteriak kepadanya Di tempat berbeda sosok pria tampen berpakaian modern namun terlihat seperti sedang sakit Pria tersebut seperti sedang mencari sebuah alamat penginapan Setelah berjalan di tengah hujan akhirnya pria itu pun menemukan alamat penginapan ibu Sunja Ibu Sunja sangat panik karena pria tersebut tiba-tiba pingsan Ibu Sunja pun mulai menolong pria itu sampai ia pulih Pria tersebut bernama Isak Ia adalah seorang pastur di sebuah gereja Cerita kemudian kembali pada Sunja yang telah menua Setelah kepergian Kyunghae Sunja menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini tidak akan berarti ketika pemiliknya telah meninggal Solomon sepertinya memikirkan dalam-dalam nasihat dari neneknya itu Solomon kemudian mendapatkan ide untuk mengajak neneknya menemui seorang lansia Pemilik tanah yang enggan menjual tanahnya pada perusahaan milik Solomon Solomon berpikir mungkin neneknya bisa merubah pikiran lansia tersebut nantinya Dan hari berikutnya Solomon dan neneknya bertamu ke rumah lansia tersebut Sunja dan lansia itu pun langsung akrab karena mereka sebaya dan memiliki masa lalu yang hampir sama Mereka sama-sama menceritakan masa lalu saat zaman penjajahan Jepang dahulu Sebuah kisah sedih yang membuat air mata mereka menetes dengan sendirinya Dan setelah itu lansia tersebut masih tetap enggan menjual tanahnya Sunja tentu bisa mengerti alasan temannya itu Namun tidak untuk Solomon yang tampak kesal karena rencananya masih saja gagal Kemudian beberapa hari setelahnya Solomon mendapatkan ucapan selamat dari semua teman kantornya Rupanya pemilik tanah kemarin telah setuju untuk menjual tanah miliknya Mr. Andrews pimpinan Solomon sangat kagum dengan ide cemerlang Solomon Yang tempoh hari datang ke rumah pemilik tanah sambil mengajak neneknya Kemudian saat teman-teman kantornya merayakan keberhasilan Solomon Tiba-tiba Solomon mendapatkan telepon dari Hana Solomon tentu sangat menunggu telepon dari Hana itu Dan Hana sendiri rupanya beberapa kali mencoba menelpon Solomon Solomon terlihat khawatir karena ia mendengar Hana yang sedang batu Namun tiba-tiba Mr. Abe datang dan mengajak Solomon untuk bergabung dalam pesta Di tempat berbeda Sunja meminta anaknya untuk menemani dia pergi ke Korea Ia ingin membuang Abu Kyunghee di kampung halaman mereka Kemudian cerita kembali saat Sunja masih remaja Sunja memberanikan diri untuk jujur kepada ibunya tentang kehamilannya Ibu Sunja tentu sedih karena mengetahui Sunja hamil dengan pria yang sudah beristri Karena ia tentu tidak bisa menikahi Sunja Sunja dan ibunya hanya bisa menangis meratapi yang terjadi kepada mereka Dan pembicaraan Sunja tersebut tidak sengaja didengar oleh Ishak Yang saat itu sudah terbangun dan terlihat telah membaik Dan keesokan harinya Ishak meminta izin untuk pergi mencari telepon umum Karena Ishak adalah seorang pendatang Sunja pun menemani Ishak untuk pergi ke kota Di dalam perjalanan Sunja melihat Kohansu di dermaga Dan Sunja memilih untuk mengabaikan Kohansu Ishak kemudian mengajak Sunja menikmati makanan di sebuah kedai yang cukup ramai Ishak mengajari Sunja untuk berdoa sebelum mereka makan Dan kemudian ia membahas tentang kehamilan Sunja Yang tempoh hari tidak sengaja ia dengar Sunja mengatakan bahwa ia sudah membuat keputusan untuk tetap membesarkan bayinya Tidak peduli apapun hambatan yang akan terjadi Bahkan Sunja berencana untuk pergi dari desanya Agar dirinya tidak menjadi beban untuk ibunya Mendengar Sunja begitu gigi tentu Ishak pun tersentuh Hingga kemudian Ishak memberanikan diri untuk meminta Sunja menjadi istrinya Ia berharap Sunja bisa melupakan pria yang menghamilinya Karena kini ada Ishak yang ingin membantu Sunja membesarkan anak yang dikandung oleh Sunja Dengan perasaan sedih dan haru Sunja menjawab bahwa ia sudah siap Untuk melupakan pria yang tidak bertanggung jawab kepadanya Sekalipun Sunja pernah mencintainya Kemudian beberapa hari berikutnya Ishak terlihat mempersiapkan pernikahannya dengan Sunja Saat Ishak berkunjung ke sebuah toko penjahit jas pria Untuk memperbaiki jas peninggalan kakaknya Kohansu juga datang di saat yang bersamaan Dan ia pun langsung mengenali sosok Ishak Dengan sinis Kohansu mengindir penyakit Ishak yang bisa menulari orang lain Namun Ishak tidak tersinggung dengan hal tersebut Ia menjawab pertanyaan Kohansu dengan sangat bijak Ia tidak peduli bahkan saat Kohansu menghina jas tua Yang Ishak ingin perbaiki saat itu Ia dengan sopan menolak tawaran Kohansu Yang ingin membelikannya setelan jas yang baru Ishak sepertinya menyadari bahwa Kohansu adalah pria yang disukai oleh Sunja Kemudian sebelum pergi Ishak memesan satu setel jas pernikahan untuk ia pakai beberapa hari lagi Kohansu hanya bisa menahan cemburu dan emosi Mendengarkan perbincangan bahagia antara penyai jas tersebut dengan Ishak Kemudian hari pernikahan Sunja pun tiba Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh ibu Sunja Yang terlihat bahagia namun juga sedih Karena kondisi Sunja saat itu tengah hamil Pendeta yang akan memimpin upacara pernikahan mereka awalnya tidak setuju Karena kondisi Sunja yang tengah hamil Hal tersebut dianggap sebuah dosa yang besar dalam agama mereka Namun karena Ishak meminta dengan tulus dan menceritakan tentang pengorbanan Dan kebaikan Sunja yang telah menyelamatkan dirinya Pendeta itu pun akhirnya menikahkan mereka Sunja hanya bisa menangis dan memohon ampun atas dosanya Sebuah pernikahan sederhana Namun begitu terasa ketulusannya menjadi momen bahagia untuk pasangan itu Kemudian ibu Sunja sengaja memberi beras putih Yang biasanya menjadi barang sangat berharga untuk warga peribumi Korea Awalnya pemilik toko tidak berani menjualnya Karena itu adalah pesanan para warga Jepang Namun karena mengetahui itu adalah hadiah Yang akan diberikan untuk Sunja sebelum ia pergi mengikuti suaminya Akhirnya penjual tersebut memberikan beras putih itu kepada ibu Sunja Ia pun ingin ibu Sunja bisa melepaskan kepergian Sunja dengan bahagia Sesampainya di rumah ibu Sunja dengan tulus menyiapkan hidangan terbaiknya untuk Sunja dan Ishak Sunja meneteskan air matanya sambil menikmati makanan yang diberikan oleh ibunya Sunja sedar bahwa sementara lagi ia harus melanjutkan hidupnya Dan pergi meninggalkan kampung halamannya Kemudian terlihat ibu Sunja sedang menyiapkan pakaian yang akan dibawa oleh Sunja Sesekali ibu Sunja memegang pakaian tersebut Dan terlihat ia begitu merindukan anaknya saat Sunja nanti benar-benar pergi Kemudian saat berkunjung di pasar Seorang pedagang ikan memberikan Sunja kenang-kenangan Karena mengetahui sementara lagi Sunja akan pergi ke Osaka Setelah itu, seorang tentara Jepang sengaja meminta Sunja untuk ikut dengannya Rupanya itu adalah perintah dari Kohansu yang ingin sekali bertemu dengan Sunja Kohansu sengaja memprovokasi Sunja dan ingin membuat Sunja goyah Kohansu menjelek-njelekkan Ishak karena Ishak hanyalah pria yang sakit-sakitan Sunja dengan berani melawan Kohansu dan membela Ishak Karena kini Ishak adalah suaminya Bagi Sunja, Ishak jauh lebih baik karena sudah menyelamatkan Sunja Dari kehidupan hina yang ditawarkan oleh Kohansu untuk Sunja Kohansu hanya bisa memberi harta Namun Ishak bisa memberikan Sunja sebuah kehormatan Kohansu semakin kesal kepada Sunja Karena bagi Sunja, Kohansu tidak pernah berhak atas anak yang ia kandung Kohansu kemudian mengancam bahwa ia akan melupakan Sunja Bahkan jika suatu saat nanti Sunja memohon untuk kembali kepadanya Kohansu tidak akan menginginkannya Kemudian hari perpisahan pun tiba Semua penghuni pondok milik ibu Sunja begitu haru melepas kepergian Sunja Sebelum keberangkatan kapal, Sunja tidak sengaja bertemu dengan seorang penyanyi cantik Yang akan mengisi panggung pertunjukan untuk penumpang kelas VVIP Penyanyi tersebut mengatakan ia akan bernyanyi untuk semua orang di kapal Momen perpisahan Sunja dan ibunya menjadi sangat dramatis Karena banyak nasihat baik yang diberikan ibu Sunja kepadanya Ibu Sunja memberikan cincin pernikahan kepada Sunja Namun Sunja menolaknya Karena Sunja memiliki jam mewah yang akan ia jual untuk berjaga-jaga hidup di Osaka Ibu Sunja meminta Sunja untuk melupakan Kohansu Dan Sunja harus lebih kuat menjalani hidupnya selanjutnya Kali itu adalah pertama kalinya Sunja naik kapal Dan ia pun tidak bisa menahan diri untuk muntah Karena ia mabuk laut Cerita kemudian kembali saat Sunja telah menua Saat itu Sunja sedang mengemasi pakaian yang akan ia bawa untuk pulang ke Korea Kemudian terlihat hari itu Solomon merubah gaya rambutnya Dan terlihat makin tampan Solomon bahagia karena hari itu adalah penanda tanganan proyek besarnya Bahkan Solomon menyombongkan diri kepada Naomi tentang kesuksesannya Solomon yakin ada beberapa orang yang tidak suka dengan keberhasilannya Karena sekali lagi Solomon adalah satu-satunya orang Korea Yang berhasil mendapatkan posisi tinggi di perusahaan tersebut Di sisi lain Sunja dengan bahagia akhirnya akan kembali ke Korea ditemani oleh putranya Sementara itu nenek pemilik lahan Sudah tiba di kantor untuk penanda tanganan kesepakatan jual beli Tiba-tiba nenek tersebut menghentikan dirinya Sepertinya nenek itu kembali memikirkan tentang keputusan yang akan ia ambil Solomon mencoba berdiskusi dengan nenek tersebut dan mengatakan Bahwa keputusan nenek untuk menjual tanahnya adalah hal yang baik Untuk bisa diwariskan kepada anak dan cucunya Solomon menceritakan bahwa neneknya sekarang kembali ke Korea Dahulu ia meninggalkan Korea dengan tangan kosong Namun sekarang ia kembali ke Korea dengan naik pesawat kelas mahal Namun nenek tersebut memiliki pemikiran yang berbeda Ia mengingat dahulu keluarganya datang ke Jepang sebagai pekerja tambang Yang selalu mendapatkan hinaan dan perlakuan buruk Walaupun semua itu adalah masa lalu Namun itu semua sampai sekarang tidak pernah ia lupakan Sehingga apakah sekarang ia harus menyerahkan semua miliknya Walaupun akan diganti dengan harga yang mahal Nenek tersebut meminta Solomon membayangkan Jika ini terjadi kepada neneknya Apakah yang Solomon sarankan untuk neneknya sama dengan yang ia sarankan saat ini Dengan pemikiran dan perasaan yang mulai tersentuh Akhirnya Solomon meminta nenek tersebut untuk tidak menandatangani surat itu Akhirnya proyek itu pun gagal Solomon mendapatkan marah dari Andrew dan Mr. Abe Solomon terlihat tidak peduli dengan semua itu Ia pun melepaskan bebannya dengan berlari menikmati hujan Dan kemudian berhenti untuk menikmati alunan musik dari band Yang saat itu melakukan pertunjukan di jalanan Naomi tersenyum melihat Solomon menari penuh dengan sukacita Merayakan beban yang akhirnya terlepas darinya Sementara di tempat berbeda Sun Jatua akhirnya pun sangat bahagia Karena bisa kembali menikmati setiap sudut kota Korea Cerita kemudian kembali saat Sun Jatua masih remaja Ishak saat itu pergi mencarikan air untuk Sun Jatua yang terlihat sangat pucat Ishak sangat menunjukkan perhatiannya kepada Sun Jatua Kemudian di tempat yang sama Saat penyanyi Korea cantik menikmati makan bersama beberapa petinggi Jepang Ia menerima perlakuan tidak sopan oleh salah seorang pejabat yang duduk di sampingnya Kemudian tibalah penyanyi tersebut naik ke atas panggung Dan menghibur para penumpang VVIP Sebuah lagu balat dinyanyikan dengan sempurna olehnya Namun kemudian ia memberanikan diri Menyanyikan lagu Korea yang membuat penumpang-penumpang Korea di dekapal berseru menikmati lagu tersebut Penyanyi tersebut seperti menyimpan emosi yang selama ini ia pendam Kemudian saat beberapa prajuri Jepang akan menangkapnya Ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya di depan para tamu VVIP Sebuah kehidupan baru akan dimulai oleh Isak dan Sunja Setibanya mereka nanti di Osaka Sebuah lingkungan baru yang harus mulai diterima oleh Sunja Isak akhirnya bisa bertemu dengan kakaknya yang bernama Yosep Isak memperkenalkan Sunja kepada Yosep Dengan sedikit canggung Yosep mencoba untuk mengakrabkan dirinya kepada Sunja Yosep mengajak Isak dan Sunja untuk bertemu dengan Kyunghae di rumah Sepertinya keluarga Isak dahulu adalah orang-orang yang mampu dan berada sebelum perang terjadi Kini Kyunghae dan Isak harus menjalani kehidupan yang berbeda Terlihat Sunja menikmati suasana lingkungan barunya Namun tidak untuk Isak yang masih harus belajar, menerima dan belajar memahami lingkungan baru itu Yosep menasihati Isak untuk lebih berhati-hati karena masih ada yang mengawasi mereka Sunja terlihat bahagia bertemu dengan kakak iparnya Kyunghae sendiri adalah seorang yang ramah untuk Sunja Sunja kembali teringat dengan ibunya ketika melihat hidangan nasi putih yang disiapkan oleh Kyunghae Kemudian saat Yosep dan Kyunghae sedang membicarakan Sunja Yosep khawatir jika Sunja bukanlah wanita baik-baik dan hanya memanfaatkan Isak Pemikiran Yosep berbeda dengan Kyunghae Kyunghae merasa Sunja adalah gadis yang baik untuk Isak Walaupun kondisi Sunja memang tengah mengandung seorang anak Sunja dan Isak yang tidur di ruangan berbeda juga sedang membahas Tentang rasa bersalah Sunja kepada keluarga Isak Sunja menyadari dan takut tidak bisa diterima oleh Yosep dan Kyunghae Isak kemudian mencoba menenangkan ketakutan Sunja Sunja sangat bersyukur karena memiliki Isak sebagai penyelamat kehormatan dan juga kehidupannya Kemudian mereka pun terbawa suasana dan akhirnya melakukan malam pertama mereka sebagai suami istri yang sah Singkat cerita sebulan sudah Sunja tinggal di Osaka Pagi itu Sunja membantu Kyunghae untuk menjemur baju Namun ia kemudian menjadi istri sekarang mengetahui Baju kenangan ibunya yang selama ini tidak ia cuci Agar ia bisa mengingat sosok ibunya telah tercuci oleh Kyunghae Kyunghae meminta maaf kepada Sunja karena ia tidak mengetahui hal tersebut Kyunghae mencoba menenangkan Sunja bahwa semua kepentingan ini pasti akan berlalu Betika Sunja bisa menahan semuanya Kemudian hari berikutnya dua orang rentenir saat itu datang menangkih hutang Yosep Kyunghae terlihat takut dan bingung menghadapi rentenir tersebut Kemudian Sunja dengan berani menanyakan tentang hutang Yosep dan berjanji akan melunasinya beberapa jam lagi Sunja dengan tegas menyuruh rentenir tersebut untuk segera pergi Sunja kemudian memutuskan untuk menjual arloci pemberian Kohansu untuk membayar hutang tersebut Karena Yosep membuat keputusan berhutang pasti untuk memenuhi kebutuhan Ishak dan dirinya Sunja adalah gadis yang pemberani dan cerdas Ia berhasil membuat pembeli arloci tersebut membayar dengan jumlah uang sesuai dengan yang Sunja inginkan Kyunghae bersyukur dengan kehadiran Sunja yang memberinya pelajaran hidup yang berharga Karena selama ini Kyunghae sebenarnya masih bingung dengan kehidupan barunya setelah ia jatuh miskin Kyunghae tidak memiliki keberanian seperti Sunja dalam menghadapi orang-orang baru Sunja dan Kyunghae kemudian membayar lunas semua hutang Yosep Mereka berdua begitu bahagia setelah berhasil membebaskan diri dari hutang tersebut Di tempat berbeda, terlihat Kohansu membeli kembali arloci-nya kepada pemilik toko Kohansu menyalakan Sunja yang memilih hidup sulit dengan menikahi seorang miskin seperti Ishak Akhirnya Kohansu pun sudah menemukan keberadaan Sunja Dan kebahagiaan Sunja dan Ishak di tempat baru mereka pasti akan mulai terusik Setelah Kohansu sudah mengetahui keberadaan Sunja Kohansu masih sangat menginginkan Sunja Terlebih lagi Sunja akan segera melahirkan buah hatinya Cerita kemudian kembali ke cucu Sunja yang bernama Solomon Saat itu Solomon bertemu dengan temannya di sebuah bar Teman Solomon mencoba menasehatinya agar berhati-hati dengan Mr. Abi Yang tempoh hari sudah ia kecewakan Solomon mulai mengkhawatirkan pekerjaannya karena kegagalan kesepakatan tempoh hari Teman Solomon mencoba menenangkan Solomon untuk tidak terlalu memikirkan pekerjaannya Teman Solomon rupanya tahu tentang hubungan Solomon dan Hana Yang memberikan saran kepada Solomon untuk mencari Hana di Yosiwara Karena itu adalah tempat orang-orang biasanya kabur dari rumah Kemudian saat itu Solomon menyapa Naomi yang terlihat baru datang Kemudian Solomon mengajak Naomi untuk mengobrol bersama Naomi mengatakan ia bisa merasakan kebahagiaan saat melihat Solomon menari di bawah hujan saat itu Solomon sendiri bingung menggambarkan suasana hatinya saat itu Di satu sisi ia kecewa kepada dirinya Namun di sisi lain ia begitu gembira menikmati alunan musik dan hujan Naomi kemudian membicarakan tentang Hana Naomi mengetahui hal tersebut saat tidak sengaja mendengar percakapan Solomon Solomon kemudian menceritakan tentang sosok Hana yang membuatnya begitu tergila-gila Namun kini ia tidak tahu keberadaannya di mana Kemudian hari berikutnya Solomon mencoba mencari Hana di daerah Yosiwara Daerah tersebut terlihat sedikit kumu Kemudian Solomon akhirnya bertemu dengan teman ayahnya yang bernama Haruki Solomon diajak untuk berkunjung ke rumah Haruki Solomon terlihat senang bisa bertemu dengan beberapa teman ayahnya Yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri Sebuah suasana bahagia walaupun dengan makanan yang sederhana Kemudian saat kembali ke apartemennya Solomon menelpon atasannya untuk mengingatkan Sepertinya perusahaan Kurota sedang melakukan penjualan asetnya diam-diam Saat itu Tom meminta maaf karena Solomon sudah dipecat dari perusahaannya Karena kemurkaan Mr. Abedim Puhari Kemudian Solomon mendapatkan telepon dari Hana Dalam telepon Hana terdengar sangat menangis Dalam telepon Hana terdengar menangis dan meminta bantuan Solomon untuk menyelamatkan dirinya Di tempat berbeda setelah membuang Abu Kyung Hae Sun Ja mulai mencari makam ayah dan ibunya Dan pencarian tersebut membawanya bertemu dengan Abu Hae Yang dahulu menjadi pegawai penginapan ibunya Dan sudah seperti saudara untuk Sun Ja Sudah hampir 60 tahun mereka tidak bertemu Tentu rasa rindu sangat mendalam yang mereka rasakan Cerita kemudian kembali pada Sun Ja dan Kyung Hae Sepulang mereka dari melunasi hutang dengan perasaan yang tenang dan lega Mereka disambut dengan kemarahan oleh Yosep Yang merasa harga dirinya terlukai Karena hutang yang ia miliki dilunasi oleh istri dan iparnya Yosep merasa malu karena ia adalah seorang kepala rumah tangga Namun ego yang terlalu tinggi membuatnya sangat emosi Ia pun menyalakan Sun Ja yang membawa pengaruh buruk untuk Kyung Hae dan keluarganya Ia tidak percaya dengan perkataan Sun Ja yang mengatakan Tentang arloji mahal itu adalah peninggalan ibunya Untuk memenuhi kebutuhan hidup Sun Ja di Osaka Kyung Hae mencoba menenangkan suaminya Namun Yosep memilih untuk pergi dari rumah dengan amarah Sementara itu Ishak yang kini aktif mengurus gereja Ia membantu seorang ibu yang meminta tolong Ishak Agar ia bisa menasehati putranya Yang mulai berubah Dan rupanya putra si ibu itu berubah Karena ia ingin memperjuangkan hak-hak warga Korea Yang masih selalu tertindas oleh warga Jepang Dengan berapi-api pemuda tersebut ingin melakukan pemberontakan Dengan rekan-rekannya sesama buru tambang Ishak mencoba menasehati pemuda tersebut Karena sudah sangat banyak korban dari pemberontakan sebelum-sebelumnya Ia tidak mau hal tersebut terulang lagi Kemudian sesampainya di rumah Ishak terkejut melihat kondisi Sunja yang terlihat kesakitan Seperti ia akan melahirkan Namun alih-alih mencemaskan dirinya Sunja meminta Ishak untuk pergi mencari Yosep Dan membawanya pulang ke rumah Rupanya saat itu Yosep melampiaskan rasa kesalnya di sebuah kedai Yosep mulai mengoceh tentang masa-masa jaya-jayanya dulu Kemudian Ishak datang mengajaknya pulang Ia memberitahu Yosep bahwa Sunja akan melahirkan Dan Sunja menyuruh Ishak untuk membawa Yosep pulang Namun saat itu beberapa tentara Jepang tiba-tiba datang Dan mulai mengecek situasi di kedai tersebut Mereka tidak sungkan menghukum warga Korea yang mereka nilai bersalah Yosep melarang Ishak untuk menolong pria yang sedang dihukum oleh tentara Jepang Dan ia pun kemudian mengajak Ishak untuk pulang Dalam perjalanan pulang Ishak sekali lagi menjelaskan tentang Sunja Ia merasa pemikiran Yosep tentang Sunja terlalu negatif Karena bagi Ishak Sunja adalah penyelamat hidupnya Dan ia benar-benar mencintai Sunja Ia ingin melindungi Sunja dan buah hatinya Sementara itu Sunja sendiri tengah berjuang antara hidup dan mati Melahirkan putra pertamanya Dan sesampainya di rumah Ishak disambut hadiah luar biasa Yaitu kelahiran putra pertamanya Sunja dan Ishak meminta Yosep untuk memberi nama putra pertama mereka Karena Yosep sangat mereka hargai sebagai kepala rumah tangga Yosep menangis haru dan kemudian memberi nama Noah untuk keponakan pertamanya Dan beberapa hari kemudian Ishak sangat terlihat begitu perhatian kepada Sunja dan Noah Ishak ini berpenampilan lebih sederhana Dan meninggalkan jas mewahnya Ia merasa di lingkungannya sekarang Tuhan lebih membutuhkan penampilannya yang sederhana Sementara itu di tempat berbeda Kohansu memilih untuk menceritakan tentang perselingkuhan yang telah ia lakukan Namun istrinya justru tidak peduli Karena ia sendiri sampai sekarang tidak mencintai Kohansu Dan ia menyindir Kohansu dengan mengasihani putra Kohansu Karena memiliki ayah seperti Kohansu Cerita kemudian kembali pada hubungan Hana dan Solomon Sejak remaja Solomon sangat menyukai Hana Karena ia adalah gadis pemberani yang berjiwa bebas Suatu ketika Hana pergi ke sekolah Solomon Karena ia cemburu Solomon didekati teman-teman perempuannya Kemudian Hana mengajak Solomon pergi ke sebuah tuku Solomon tampak takut karena ia tidak membawa uang Namun ia tidak bisa menolak Hana yang sangat ia sukai itu Ia bahkan menurut saat Hana menyuruhnya mencuri sebuah permen Dan sayangnya ulah mereka membuat Solomon harus berakhir di kantor polisi Namun hal tersebut tidak berlangsung lama Karena seseorang yang memiliki kedudukan tinggi Meminta pimpinan polisi untuk membebaskannya Kasus pertama Solomon tersebut membuat ayahnya berpikir Untuk mengirim Solomon ke Amerika secepatnya Dan Solomon harus menerima keputusan tersebut Cerita kemudian kembali saat Hana telah pulang ke keluarganya Namun saat itu dokter memfonis Hana tengah menderita virus AIDS Dan usianya tidak akan lama lagi Sebenarnya rumah sakit tersebut menolak keberadaan Hana Namun karena ada seorang dokter yang bersedia merawatnya di ruangan terpisah Kepala rumah sakit pun menyetujuinya Di sisi lain, demi kesembuhan Hana Solomon mengajaknya berobat ke Amerika Namun Hana telah pasrah dan ingin dengan tenang menghadapi ajalnya Hana masih tampak keren bahkan saat ia sedang sakit Ia menceritakan bahwa penyakitnya ditularkan oleh seorang pria warga Jepang Yang ia kenal dengan singkat Solomon tampak kurang nyaman mendengar cerita Hana tersebut Ibu Hana menunjukkan perhatian penuh dan kasih sayang kepada putrinya Yang sempat hilang itu Ia mencoba membayar waktu saat mereka terpisah dahulu Dan tidak hanya itu Sunja pun datang untuk membantu merawat Hana secara bergantian Hana tampak kesal melihat Sunja karena ia dahulu pergi dari rumah Karena merasa Sunja menyalakan dirinya membawa pengaruh buruk untuk Solomon Namun ternyata Sunja sendiri yang merasa dirinya membawa hal buruk untuk cucunya Sehingga ia menyuruh putranya untuk mengirim Solomon ke Amerika Sunja kemudian menceritakan tentang putra pertamanya yang telah ia hancurkan hidupnya Dan sampai sekarang ia menyalakan dirinya atas kematian putra pertamanya Kemudian saat hendak menikmati bekal yang ia bawa dari rumah Solomon datang dan menyalakan Sunja atas pemecatan dirinya Sunja kemudian menasihati cucunya itu Bahwa hidup adalah sebuah pilihan Dan dahulu Sunja sendiri telah memilih hal terbaik dengan menikahi kakek Solomon Padahal ada seorang pria kaya yang menawarkan hidup mewah untuk Sunja Cerita kemudian berfokus pada kehidupan Kohansu Pada tahun 1923, Kohansu dan ayahnya hidup mengadu nasib di daerah Kanto, Jepang Ayah Kohansu sangat mahir menggunakan Sempoa Ia bekerja di tempat arena perjudian tinju milik orang Jepang sebagai akuntannya Sedangkan Kohansu muda, ia sendiri sangat berbakat dan cerdas Ia menjadi guru les matematika di sebuah keluarga Amerika yang kaya raya Ayah Kohansu memperkenalkan Kohansu kepada bosnya Ia sangat membanggakan kecerdasan putranya itu Bos ayah Kohansu bahkan berniat untuk merekrutnya sebagai pegawai keuangan Namun ayah Kohansu sangat berharap anaknya bisa mendapatkan kesempatan lebih baik Dengan tetap bekerja pada keluarga Amerika Saat Kohansu mengajar les untuk keluarga Holmes Ia mendapatkan tawaran untuk ikut bersama mereka pergi ke Amerika Putra keluarga Holmes sangat terpesan dengan kecerdasan Kohansu Dan ia merasa sangat membutuhkan Kohansu untuk melanjutkan studinya di Amerika nanti Kemudian Kohansu menemui Tuan Holmes untuk menyampaikan surat dari istrinya Tuan Holmes sendiri tidak segan memuji kecerdasan Kohansu di hadapan teman-temannya Kemudian Kohansu menikmati makan siang dengan ayahnya di luar stadion pajuan kuda Terlihat beberapa warga miskin Korea hanya bisa menonton dan mengintip dari luar pagar pembatas Sedangkan lainnya memilih duduk sambil mendengarkan jalannya pertandingan Kohansu mengatakan bahwa keluarga Holmes akan membawanya ke Amerika Ayah Kohansu merasa kasihan dengan anaknya karena harus menjadi bawahan agar bisa mewujudkan impiannya Namun ia sangat mendukung anaknya untuk pergi ke Amerika Walaupun itu artinya ia harus berpisah dengan putra kesayangannya Kohansu harus bisa sukses merubah kehidupannya dan meraih impiannya yang tidak bisa ayahnya wujudkan Kemudian keesokan harinya Kohansu mendengar pembicaraan ayahnya dan bosnya Ayah Kohansu telah mencuri uang bosnya dalam jumlah yang cukup besar Dan ia harus segera mengembalikannya Ayah Kohansu ternyata menggunakan uang tersebut untuk diberikan kepada seorang wanita Jepang yang ia sukai Kebodohan ayah Kohansu yang dibutakan oleh cinta membuatnya berjanji untuk tidak hidup seperti ayahnya Kohansu menawarkan diri untuk meminjam uang kepada keluarga Holmes Namun ayahnya melarangnya Karena khawatir hal tersebut membuatnya batal diajak pergi ke Amerika Ayah Kohansu dengan tegas menyuruh Kohansu untuk pergi meninggalkannya Ia merasa bersalah jika karena rasa sayang kepada ayahnya Hanya akan membuat Kohansu gagal meraih impiannya Kemudian Kohansu pergi ke tempat bos ayahnya Yang saat itu sedang mempertanggungjawabkan kesalahannya Ayah Kohansu memohon bosnya untuk membiarkan Kohansu pergi Dan tidak melibatkan Kohansu dalam hal ini Bos Kohansu sendiri yang bernama Ryoji bisa mengerti keinginan ayah Kohansu Karena ia sendiri juga seorang ayah Namun tiba-tiba saat itu terjadi gempa yang merenggut nyawa ayah Kohansu Kohansu sangat sedih dengan kejadian tersebut Ryoji yang selamat dari gempa itu Kemudian mengajak Kohansu pergi untuk menyelamatkan diri mereka Mereka kemudian bergabung dengan warga lain Untuk mengamankan diri di sebuah bukit Ryoji mencoba menyandarkan Kohansu untuk tetap degar melanjutkan hidupnya Dan tidak menyanyiakan pengorbanan ayahnya Ryoji menurut Kohansu untuk pergi ke rumah keluarga Holmes Kemudian setibanya di rumah keluarga Holmes Ia melihat keluarga Holmes sedang mengemasi barang-barangnya Kohansu kemudian mengajak Nyonya Holmes dan Andrew pergi ke dermaga Namun jalan satu-satunya hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki Kemudian saat mereka menyusuri jalan Tiba-tiba gempa susulan datang dan menewaskan Nyonya Holmes dan Andrew Kohansu terlihat semakin panik Ia kemudian bertemu dengan Tuan Ryoji kembali Saat itu sudah hampir malam dan kota Tanto terlihat hancur dengan kabut tebal menutupi kota itu Terlihat banyak sekali jenazah di setiap jalan dan Kohansu menatap sedih Jenazah Nyonya Holmes dan Andrew Kemudian mereka tiba di sebuah kedai yang menawarkan minuman seadanya Saat itu sebuah berita tentang kaburnya tahanan Korea yang mulai menjajah rumah-rumah Membuat warga Jepang mulai khawatir Bahkan sengaja diembuskan kabar bahwa tahanan Korea tersebut Ingin membunuh warga Jepang dengan meracuni sumur mereka Kemudian saat Kohansu dan Ryoji meneruskan perjalanan mereka Terlihat empat orang tahanan Korea yang meminta perlindungan dari warga Jepang yang mengejar mereka Kemudian seorang pria tua menyuruh mereka untuk bersembunyi di lumbungnya Kohansu mencoba membantu berkomunikasi dengan para tahanan tersebut Ryoji yang mengetahui situasi sedang tidak aman Meminta Kohansu untuk juga bersembunyi dari para warga Jepang yang sedang murka Mencari keberadaan tahanan Korea Kemudian saat beberapa warga Jepang datang menanyakan pada pria tua Tentang keberadaan tahanan Korea yang kabur Pria tua tersebut memberitahu arah yang salah Untuk menyelamatkan warga Korea yang bersembunyi Namun tiba-tiba Salah satu warga Jepang curiga dengan lumbung di dekat mereka Mereka pun akhirnya menemukan orang-orang Korea yang mereka cari Dan langsung membakar mereka hidup-hidup Singkat cerita saat Kohansu dan Tuan Ryoji melanjutkan perjalanannya Akhirnya Tuan Ryoji berhasil menemukan keluarganya yang masih utuh Tuan Ryoji kemudian memperkenalkan Kohansu Dan mengatakan mulai sekarang Kohansu adalah bagian dari mereka Cerita kemudian kembali kepada kehidupan Sunja pada tahun 1938 di Osaka Saat itu Noah telah berusia 7 tahun Ia telah tumbuh dengan sangat baik Noah kecil adalah anak yang cerdas dan pemberani Ia bahkan membantu temannya yang sering menjadi korban buli di sekolah Noah bercerita kepada temannya bahwa hari itu ada pesta di rumahnya Isaac terlihat gembira menjemput Noah sepulang sekolah Dalam perjalanan pulang Noah mengatakan bahwa ia sedikit iri dengan perayaan satu tahun adiknya Yang akan dirayakan hari ini Isaac kemudian menceritakan bahwa dahulu Mereka juga merayakan acara yang sama saat Noah berumur satu tahun Walaupun kondisi keluarga mereka sedang kesulitan Tapi mereka selalu berusaha yang terbaik untuk Noah Isaac sangat bahagia karena dahulu Noah memilih benang merah Yang bisa diartikan sebagai harapan agar Noah diberi umur yang panjang Noah terlihat sedikit kesal dengan pilihannya dahulu Karena ia sekarang lebih menginginkan uang sebanyak-banyaknya Noah berharap adiknya kali ini akan memilih koin Agar di masa depan nanti Mozasu bisa menjadi orang yang kaya Doljabi adalah sebuah pesta untuk seorang bayi saat usianya satu tahun Hampir mirip seperti dedak sinteng versi Jawa Kemudian di tahun yang berbeda Para keluarga telah berkumpul untuk menemani hari-hari terakhir Hana Solomon akhirnya menceritakan kepada ayahnya tentang pemecatan dirinya Solomon mengatakan ia tidak bisa kembali ke Amerika Namun ia memiliki pandangan untuk membuka bisnis Pak Cinko bersama Pak Yosi Akhir Solomon tidak menyetujui hal tersebut Karena ia sangat tahu bahwa temannya yang bernama Yosi Adalah orang yang bisa melegalkan apapun untuk mendapatkan yang ia inginkan Namun Solomon sendiri tetap pada pilihannya Walaupun ayahnya tidak mendukungnya Solomon kemudian menemui Hana Ia menjadi pendengar yang baik untuk setiap impian-impian Hana Solomon mulai menyalahkan dirinya karena dahulu meninggalkan Hana Hana meminta Solomon untuk berjanji agar ia berusaha keras Mewujudkan semua impiannya Dan membalas semua perbuatan atasan-atasan Solomon Yang selalu memandang remeh orang-orang Korea Dan beberapa hari kemudian Solomon terlihat mengajukan kerjasama dengan Tuan Yosi Solomon meminta Tuan Yosi untuk mendukung idenya Untuk membalaskan dendam kepada Tuan Abe Dengan membeli tanah Milik nenek yang tempoh hari menolak menjual kepada perusahaan lama Solomon Tuan Yosi terlihat senang dan yakin dengan tekad Solomon untuk memulai bisnis mereka Di tempat berbeda Hana ditemani ibunya di hari-hari terakhirnya Suasana sangat mengharukan tentu Karena setelah sekian tahun berpisah Mereka akhirnya pun bisa bersama lagi Namun mereka tidak bisa memiliki waktu yang lama Mozasu terlihat kecewa dan merasa bersalah dengan nasib buruk Hana dan ibunya Mozasu kemudian teringat dengan kakaknya yang sama-sama bernasib buruk Memori tentang Noah pun terlintas dalam benak Sunja kembali Sunja yakin nasib buruk Noah tidak akan terjadi kepada Solomon Kemudian saat menit-menit terakhir Hana Solomon tiba-tiba datang dan sengaja membawa Hana ke atap rumah sakit Untuk menikmati suasana yang berbeda Solomon tahu Hana sangat menginginkan sebuah kematian dengan nuansa Hawaii Solomon melakukan hal tersebut Untuk memberikan kebahagiaan di hari terakhir Hana Hana pun akhirnya pergi untuk selama-lamanya ditemani semua orang yang menyayanginya Dan beberapa hari kemudian Solomon masih dalam keadaan kesedihan karena kepergian Hana Sunja kemudian memberikan Arloji yang dahulu diberikan Kohensu untuknya Dahulu Sunja menganggap Arloji tersebut adalah Arloji pembawa sial Namun rupanya Arloji tersebut adalah pembawa keberuntungan untuk keluarganya Sunja berharap Arloji tersebut bisa membawa keberuntungan untuk Solomon nantinya Cerita kemudian kembali kepada Sunja Sunja terkejut saat Noah berlari pulang karena ayahnya tidak datang untuk menjemputnya Noah mengajak ibunya untuk pergi ke gereja tempat Isaac bekerja Terlihat gereja tersebut ramai karena sedang ada penggeledahan Rupanya Isaac saat itu ditangkap karena ada yang melaporkan dirinya Dan menuduh Isaac terlibat dalam pemberontakan Sunja kemudian meminta Noah untuk pergi menjemput Yosef di tempatnya bekerja Dan memberi tahu tentang kejadian yang menimpa Isaac Noah memang anak yang cerdas Ia menjemput pamannya dan mengajaknya untuk pergi ke kantor polisi untuk menolong ayahnya Kemudian setibanya di kantor polisi Yosef berusaha untuk membebaskan Isaac Namun polisi yang bertugas mengatakan bahwa mereka hanya akan membebaskan Isaac jika ia terbukti tidak bersalah Noah yang cerdas mencoba untuk mengartikan percakapan antara pamannya dan petugas kepolisian Karena Sunja tidak memahami bahasa Jepang Kemudian di luar kantor polisi Yosef mencoba untuk menenangkan Sunja dan Noah Agar tidak terlalu khawatir karena ia pasti akan membebaskan adiknya Kemudian Sunja sengaja menyapa seorang wanita yang ia lihat di dalam kantor polisi Sunja menanyakan apakah wanita tersebut juga mengunjungi suaminya di penjara Rupanya wanita itu adalah jamaah Isaac Ia sangat berterima kasih karena selama ini Isaac sangat membantunya Dan semua imigran yang lain untuk tetap yakin bahwa pertolongan pasti akan datang Wanita tersebut kemudian mengajak Sunja menemui seorang warga Jepang yang sangat disegani Agar bisa membantu mengeluarkan Isaac dari penjara Di tempat berbeda, Yosef harus menerima kenyataan pahit karena ia dipecat oleh bosnya Bos pabrik Yosef tidak memiliki pilihan lain karena kasus penangkapan Isaac berkaitan dengan kejahatan politik di Jepang Noah dengan berani mengajak ibunya bertemu dengan pria Jepang yang dimaksud oleh wanita tadi Noah menjadi penerjemah percakapan antara Sunja dan Tuan Hashigawa Selama ini Isaac sering menceritakan tentang Sunja dan anaknya kepada Tuan Hashigawa Isaac dan Tuan Hashigawa selama ini berjuang membantu agar semua pekerja bisa mendapatkan upah yang layak Walaupun itu diartikan sebagai tindakan menentang kaisar Sunja tidak bisa menerima semua itu karena akibatnya Kini Isaac harus ditangkap dan kehidupan keluarga mereka mengalami kesulitan Kemudian tiba-tiba beberapa polisi datang untuk menangkap Tuan Hashigawa Penangkapan tersebut membuat Sunja harus diintrogasi tentang keterlibatannya atas kasus Isaac dan Tuan Hashigawa Polisi mencurigai Sunja juga bergabung dengan kelompok pemberontakan pemerintah Petugas polisi menuduh Isaac adalah seorang penghasut Namun bagi Sunja, Isaac adalah seorang suami dan ayah dari anak-anaknya yang sangat baik Terlepas dari permasalahannya saat itu Kemudian setelah interogasi selesai, Sunja menemui Noah yang sedang menunggunya Kemudian Noah terkejut melihat ayahnya yang akan dipindahkan oleh petugas polisi Pemandangan sahab mengharukan ketika Noah dan Sunja mengejar mobil polisi yang membawa Isaac Isaac tidak bisa berbuat apapun selain menangis dari dalam mobil polisi Keluarga kecil Sunja yang bahagia kini telah berakhir Kemudian malam harinya, malam itu Sunja mulai memikirkan nasib masa depan keluarga kecilnya Kemudian Sunja memutuskan untuk menjual cincinnya sebagai modal usaha Karena ia harus membantu ekonomi keluarganya Namun, keputusan Sunja untuk mulai usaha berjualan kimchi sedikit ditentang oleh Yosep Yosep tidak ingin dianggap tidak mampu menjadi kepala keluarga Namun Sunja memberi pengertian pada Yosep bahwa ia hanya ingin membantu membesarkan anak-anaknya dengan usahanya Dan keesokan harinya, Sunja akan memulai bekerja sementara Kyunghae menjaga Mo Zasu di rumah Sunja kemudian mulai berjualan kimchi di pasar dengan penuh perjuangan Ia mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari sebagian orang Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil menjual kimchi-kimcinya Sementara itu, di tempat berbeda, saat Noah akan pergi ke sekolah Kohansu mendekati Noah yang saat itu terlihat murung Kohansu kemudian menanyakan kenapa Noah memilih jalan yang lebih jauh untuk pergi ke sekolah Rupanya Noah ingin mengingat ayahnya karena ayahnya menyukai jalan tersebut Kohansu menceritakan tentang masa kecilnya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah Namun karena tekadnya yang kuat, ia pun bisa mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpinya Noah sempat terlihat bingung dengan kedatangan Kohansu yang terlihat mengenal tentang dirinya Kohansu juga menceritakan tentang gempa di wilayah Kanto yang menewaskan ayahnya dahulu Namun, ia tetap harus berangkat dan berjuang walau masih dalam keadaan kesedihan Kohansu menasehati Noah agar ia bertahan hidup dan berjuang untuk menjadi seseorang yang unggul dan sukses Dan tidak melihat ke belakang Dan Pacinko season 1 pun selesai Kita tunggu saja Pacinko season 2 yang entah akan tayang tahun berapa Terima kasih telah menonton!